Begitu pasukan Pasopati kembali dari menyebar mautnya Disambut dengan sorak-sorai gembira ria oleh anggota Gerwani Pemuda rakyat dan sukarelawan yang tergabung menjadi alat PKI yang mempunyai tugas tersendiri Dalam menyelesaikan korban-korban mereka Satu persatu korban-korban itu diturunkan dari truk Kendaraan yang dipakainya yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah Yang mereka katakan rumah Pak Besar Sedangkan yang telah meninggal ditempatkan dalam rumah yang lain Sementara korban diturunkan dari kendaraan-kendaraan itu Terdengar nyanyian genjer-genjer dan darah rakyat Terus-menerus berkomandang melalui mulut-mulut yang bernafaskan ateis Dalam memecahkan kesunyian malam berdarah itu Semua korban dilaporkan oleh Dul Arief Kepada Mayor Gatot Sukrisno Begitu menerima laporan Kelihatan Mayor Gatot Sukrisno gugup dan bingung Tidak tahu harus dibagaimanakan lah Korban-korban yang telah berada di tangannya itu Karena bingungnya Mayor Gatot Sukrisno itu Kemudian mengirimkan surat kepada Mayor Sujono Yang isinya benar-benar menunjukkan ketidaktenangan fikiran Pengirim surat Isi surat tersebut antara lain Bung, Dewan Jenderal sudah berada di lubang buaya Beberapa dari mereka masih hidup Apa mesti dilakukan selanjutnya? Minta balas segera Gatot 1 Oktober 65 Dari surat itu terlihat bahwa mereka itu Belum mempunyai suatu rencana yang betul-betul masak Sehingga kemudian mereka sendiri tidak tahu Tindakan apakah gerangan yang akan diambil selanjutnya Sementara itu jawaban surat sendiri tidak kunjung datang Bil Arief masih terus mendesak untuk menyelesaikan tawanan-tawanan itu Desakan itu semakin membuat Mayor Gatot kehilangan akal Sehingga kembali dia membuat suratnya yang kedua Untuk menyusuli surat yang pertama Surat itu singkat saja Antara lain isinya Bung, bagaimana dengan Dewan Jenderal? Minta balasan segera Gatot Kelihatan bahwa Gatot semakin gelisah Kegelisahan mana dikarenakan adanya rasa dosa yang mencekam di hati manusianya Akhirnya datanglah surat yang dinantikan itu Berasal dari Brigadir Jenderal Suparjo Yang isinya berupa instruksi antara lain Bung, selesaikan Jenderal itu Bereskan Sukses Parjo Para tawanan yang masih hidup dikeluarkan dari rumah satu persatu Pertama-tama Jenderal Suprapto dibawa keluar Didudukan di kursi yang dijaga oleh enam orang yang berseragam hijau Dan mulailah Pesta sadis yang menyeramkan Yang menegakkan bulu Roma Bagi orang-orang yang mempunyai hati manusia Bagi orang-orang yang berseragam hijau Bagi orang-orang yang berseragam hijau